Angin kencang melanda pemungkiman warga di Desa Boto, Kejamatan Takala, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Kamis 16 September kemarin. Pemerintah Kejamatan Takala mencatat ada 44 rumah warga dan juga 5 bangunan sarang burung walet yang rusak. Selain itu informasinya, satu tempat pelelangan ikan di pelabuhan rakyat Desa Boto juga mengalami kerusakan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Ribun Timur, Hardian Syah Abdi Gunawan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Hardian Syah. Halo Rekan Dea. Hardi, bagaimana kondisi korban atau masyarakat pasca angin kencang melanda di Desa Boto kemarin? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa angin kencang melanda pemungkiman warga di Desa Boto, Kejamatan Takala, Kabupaten Wajo kemarin. Saat ini, angin kencang yang terjadi kemarin itu terjadi pada subuh hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah dan itu berlantung sekitar satu jam sebagaimana pengakuan warga. Dan ada 50 bangunan yang rusak akibat terpahan angin kencang itu, diantaranya 44 rumah warga, yang 10 diantaranya itu rusak masuk dalam kategori rusak berat karena seluruh atap rumahnya itu hilang. Dan ada lima bangunan sarang burung walet yang rusak dan satu cepat. Tim reaksi cepat penanggulangan buncana saat ini, dari kemarin hingga saat ini, masih membantu warga membersihkan material atap rumah yang terbang, terutamanya atap TPI yang cukup besar dan menghalangi atas jalan masyarakat. Sementara warga juga saat ini masih mengumpulkan atap-atap rumahnya dan mencoba memanfaatkan yang masih bisa terpakai dan saat ini atap rumah. Dan saat ini rumah-rumah warga yang rusak itu ditutupi oleh tenda terpah seperti Kurokandaya. Rekan Hardi, terkait angin kencang ini mengporah-porandakan puluhan rumah warga. Apakah ada korban jiwa? Dikawakan bahwa tidak ada korban jiwa pada kejadian pada tubuh hari kemarin, tetapi ada lima warga yang mengalami luka-luka masuk dalam kategori ruka-ruka ringan, luka-luka ringan karena mengalami jajah-jajah itu terjadi karena ada warga yang tertimpa genteng rumah saat mencoba menyelamatkan diri saat angin terjadi. Dan juga ada yang terjatuh dari tangga saat juga mencoba untuk menyelamatkan diri karena panik. Dan pemerintah mencetak bahwa ada Lalu, terkait dengan pemerintah setempat, apakah sudah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak? Pemerintah untuk sementara ini telah menyeluruhkan bantuan darurat kepada masyarakat yang terdampak bencana angin kencang berupa paket pembako, perlengkapan bayi, ikar, tenda terpal untuk menyeluruhi atap rumah warga, serta kebutuhan-kebutuhan mendekat lainnya. Sementara, pemerintah juga merencana akan melalui dinas sosial akan menyerahkan tantunan berupa uang kunai yang diharapkan bisa digunakan warga untuk memperbaiki rumahnya. Meskipun nominanya tidak disebutkan, tetapi pemerintah akan menyesuaikan nominan persantunan itu tergantung kemampuan keuangan daerah seperti itu. Sementara warga sendiri saat ini sangat membutuhkan bantuan teng atau atap rumah untuk memperbaiki rumah-rumahnya. Seperti itu, Rekan Dek. Baik, Tribun Terus, tadi juga Rekan Hardy sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Jambat Pakalala. Sandi Ibu Rahim berikut keterangan lengkapnya. Ada 50 yang rusak yang terhadap Pak Niputi Beliung ini, yang terdiri dari 44 rumah pemukiman, 1 tempat pelelangan ikan, dan 5 rumah burung walet. Ada pun yang rusak berat adalah sekitar 10 rumah. Warga Pak yang ada korban? Ada korban? Saat ini, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuma taksi dan kerugian material itu sekitar data 1 miliar. Daerah ini memang pasal yang terjadi Pak ya? Tahun lalu daerah ini pernah juga terjadi, hanya waktu itu tidak terlalu parah seperti ini.